Sahabat moderasi beragama Teman-teman dan sahabat-sahabatku Dimanapun angka berda setelah hari ini Semoga gelimpahkan Gindahkan keceginya Sehat Serta tetap dalam lindungan Tuhan Saya akan membahas Tentang moderasi beragama Dalam artian komitmen kebangsaan Siapa pun kita Selama kita ada di bangsa Indonesia Atau berada di NKRI Artinya kita punya tugas Atau kita punya peran Yaitu bagaimana komitmen kebangsaan Di dalam kehidupan kita Nah, sebagai umat Kristiani Dimanapun sahabat-sahabatku Teman-teman itu Tinggal ingat bahwa Kita punya peran Kita punya tugas Yaitu bagaimana kita mempunyai Rasa kependulian Rasa Abu Jawa Rasa korok kita berada NKRI Karena bagaimanapun Dimanapun kita berada Selama kita ada di bagi roya NKRI Maka kita wajib Nah, sebagai pendahuluan Kita melihat bahwa Indonesia Adalah mempunyai Multikultur Dan multikultur Artinya Dari segi Multik ini Multik kita menemukan banyak Multikungsi Jadi dari Mungkin budaya Dari wilayah Pulau Bahkan agamanya Serta keberagaman Nah, sebagai identitas Kebangsaan Ini memberi Konsumensi Yang sangat logis Menghadapi Kantanan Radikalisme Ekstrim Terroris Dan Berbagai Hal-hal yang bisa menancang Kodolatan Bangsa kita Oleh karena itu Sebagai Anak-anak Tuhan Yang dipercayakan Tuhan Khususnya dalam konteks Kebangsaan ini Yang bersifat Dinamis Kita tahu Buat-inamis itu Seluruh Mengalami perubahan Ya Perubahan Di perubahan Oleh karena itu Ya Rasa kebangsaan Yang dilanggasi Oh Kebangsaan Pada akhirnya Akan dilahirkan Jiwa Cita-cita Dan Celesa Pahil Untuk menjaga Ketuaan Bangsa Jadi penting Rasa kebangsaan Yang dilanggasi Dengan kuasa Yang benar Ketua kebangsaan Itu akan Menikurkan Cipta-cipta Harapan Yang Bertujuan Untuk Kesejahteraan Rakyat Indonesia Dan dunia Komit Kebangsaan Ini berjalan Bagaimana Ketuaan Sebuah Bangsa Tidak Mungkin Dalam Bangsa Untuk Kealau Memang Antara Umat Agama Antara Untuk Kalian Bahkan Tidak Saling Menghormati Tidak Saling Menghargai Perbedaan Perbedaan Bagaimana Bagaimana Sebuah Ketuaan Bangsa Nah Penting Komin Kebangsaan Bagi kita Semua Siapapun Kita Selama Kita Ada Di Bangsa Indonesia Kita Bagaimana Colok Untuk Memiliki Menim Bangsaan Wawasan Kebangsaan Sehingga Kita Tidak Menjadi Orang Yang Paham Radikalnya Dan Sifatnya Ekstrim Radikal itu Kesalah Dari Ketapa Menakar Saya Perlu Radikal Dan Menang Tetapi Dalam Hal Gendak Saya Tidak Perlu Radikal Di Orang Seperti Saya Tidak Saya Rengingal Dimantus Saya Kediri Itu Pendidikan Dari Artian Untuk Kediri Kita Sendiri Nah Kita Melihat Bagaimana Persoalan Demi Persoalan Yang Terjadi Hari Hari Ini Kita Keren Paling Dengar Isilah Intoleransi Keren Terjadi Di Berbagai Area Ada Banyak Faktor Ada Banyak Hal Yang Bisa Mendorong Perjadinya Yang Namanya Intoleransi Itu Kalau Kita Sebagai Anak Bangsa Yang Memiliki Kemudian Kebangsaan Yang Jukup Bagus Jukup Luas Kita Sada Bahwa Segala Sesuatu Harus Memiliki Aturan Yang Berlaku Kita Akan Lihat Salvat Firman Tuhan Yang Terkata Ke Alkitab Mengenai Tentang Komen Kebangsaan Dalam Amsal 14 Ayat 34 Kebenaran Meninggikan Kebangsa Tetapi Dosa Noda Bangsa Jadi Saya Percaya Dalam Hal Kita Memiliki Komen Kebangsaan Artinya Kita Memiliki Kebenaran Kebenaran Di sini Artinya Itu Benar Hal Yang Bisa Dipertan Jawabkan Baik Melalui Hukum Baik Melalui Aturan Aturan Yang Terlaku Lainnya Yang Suka Tulisan Mampun Yang Tulisan Kebenaran Akan Menangkat Terracat Suatu Bangsa Kalau Bangsa Pemimpinnya Tidak Benar Para Pemimpinnya Tidak Menyuliki Kebangsaan Anak Dia akan Kerehatan Bagaimana Bangsa Itu Kedepannya Oleh Ewa itu Kita Sebagai Tuhan Sebagai Umat Kristiani Ayo Mari Kita Menjaga Kita Memiliki Komitmen Kepaksaan Demi Keutuhan Baksa Kita Salam Moderasi Beregara Kepak 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 Kepak